Intro Selamat malam dan salam sejahtera Oke, baiklah Hari ini isu yang sangat-sangat menakjubkan Kenapa saya bilang menakjubkan? Pasti ramai yang kenal Pasti ramai yang kenal nama menteri yang akan saya sebutkan ini Pasti, saya kompon pasti kenal lah Siapakah tidak kenal? Siapa yang tidak kenal? Bekas ketua menteri Pulau Pinang Siapakah bekas menteri Pulau Pinang? Ah, itu satu persoalan yang saya ingin tanyakan kepada anda Siapakah bekas menteri Pulau Pinang? Bekas menteri Pulau Pinang Ialah Lim Guang Im Hari ini Terbabit Kes Penyeleringan Ah Menakjubkan kan Info ini Hari ini sangat-sangat menakjubkan Dan Ianya digelar coklat Coklat RM 2 juta RM 2 juta itu dipanggil coklat Ah, betul kah? Macam Saya pun hairan juga Sebab RM 2 juta ini dipanggil coklat Sedangkan coklat ini Satu ringgit, dua ringgit pun ada Nah, itu Sekadar Burauan dan Apa yang saya dapat pada hari ini Memang itulah kenyataannya Dia berkata Coklat RM 2 juta Ah, RM 2 juta itu dipanggil coklat Nah, isu ini sangat menakjubkan pada hari ini Dan Lim Guang Im juga Berdepan empat pertuduhan Membabitkan Pembinaan Terowong Dasar Laut Dan Projek Pembinaan Jalan Utama Di Negeri Pulau Pinang Yang Berjumlah Hai Wow Ini memang sangat-sangat menakjubkan RM 6.3 bilion Wow Sangat menakjubkan RM 6.3 bilion Dan dipercaya juga Bahwa coklat RM 2 juta itu bukan untuk Lim Tetapi untuk orang lain Mana yang betul ini Untuk Lim kah? Untuk orang lain Nah, tapi yang betulnya Sebelum saya meneruskan Isu yang menakjubkan pada hari ini Mohon kiranya yang baru Sejumlah channel ini Bantu saya tolong Tekan butang subscribe Dan kongsikan video ini Kepada rakan dan keluarga Supaya mereka tahu Isu terkini Isu semasa yang akan saya postkan Di dalam channel Di setiap hari Untuk Anda semua Terima kasih Oke, hari Isu yang mengakjubkan Dan menggemparkan Saya ambil dari pada Malaysia kini Ianya berkata Coklat RM 2 juta Bukan untuk Guang Ing Kata peguam Dan izinkan saya Untuk membaca artikel ini Mahkamah session Di Kuala Lumpur Hari ini Diberitahu Buang berjumlah RM 2 juta Yang diberikan Code Nama coklat Yang didakwa Diberikan kepada Bekas ketua menteri Pulau Pinang Lim Guangying Sebenarnya Dibayar kepada Pihak lain Peguam Gobin Sing Dio Yang mewakili Lim Berkata Dua saksi Pendakwaan Yaitu Azli Adam Dan Ibrahim Sahari Dalam Perbicaraan Kes tipu Membabitkan Ahli perniagaan Ganana Raja Di mahkamah Session Sya Alam Mengesahkan Wang berkenaan Diberikan Kepada Orang lain Dalam Perbicaraan Kes ini Di mahkamah ini Azli dan Ibrahim Masing-masing Merupakan Saksi Pendakwaan Ke 28 Dan Ke 29 Memberi Keterangan Bahwa RM 2 juta Itu Diberikan Kepada Lim Tetapi Ketika Memberi Keterangan Di Mahkamah Sya Alam Mereka Berdua Mengesahkan Wang Itu Diberikan Kepada Orang lain Sehubungan Itu Saya Mahu Mahkamah Ini Memainkan Dua Klip Video Berhubung Keterangan Azli Dan Ibrahim Di Mahkamah Sya Alam Bagi Mengetahui Pembohongan Yang Diberitahu Mereka Kepada Mahkamah Ini Katanya Peguang Peguang Itu Juga Berkata Peguang Lim Berkata Demikian Ketika Menyoal Saksi Pendakwaan Kelapan Yaitu Pegawai Penyiasan Jabatan Polisik Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Wan Muhammad Gedawus Wan Yusuf Pada Perbicaraan Kes Rasuah Lim Yang Berdepan Empat Pertuduhan Membabitkan Pembinaan Teruong Dasar Dasar Laut Dan Projek Pembinaan Jalan Utama Di Negeri Itu Bernilai RM6.3 Bagaimanapun Permohonan Untuk Memainkan Video Berkenaan Dibantah Oleh Timbalan Pendakwa Raya Datuk Wan Saharudin Wan Ladin Dengan Alasan Video Itu Tidak Releven Dengan Wan Muhammad Firdaus Hakim Azura Alwi Juga Mempersoalkan Keperluan Memainkan Video Berkenaan Kepada Saksi Wan Muhammad Firdaus Kerana Beliau Hanya Boleh Memberi Pandangannya Berhubung Video Berkenaan Gobin Kemudian Memohon Saksi Berkenaan Mengemukakan Salinan Perbualan Whatsapp Di Antara Pengarah Syarikat Konsuretium Jenit Konsureksian Sendirian Berhad Datuk Zarul Ahmad Muhammad Zulkifli Dengan Ganana Raja Pada 17 Ogos 2017 Yang Dipercayai Mempunyai Bukti Bahawa Coklat RM 2 Juta Ringgit Itu Bukan Untuk Lim Tetapi Untuk Orang Lain Mahkamah Mengarahkan Saksi Itu Mengemukakan Salinan Perbualan Whatsapp Berkenaan Pada Perbicaraan Esot Lim Berdepan Pertuduhan Pindaan Menggunakan Kedudukan Sebagai Ketua Menteri Pulau Pinang Untuk Menerima Rasuah RM Rp3 Juta Dalam Membantu Syarikat Milik Zarul Ahmad Bagi Mendapatkan Projek Pembinaan Di Pejabat Ketua Menteri Pulau Pinang Tingkat 28 Komtar Jorkit Pohon Antara Januari 2011 hingga Ogos 2017 Bagi Pertuduhan Pindaan Kedua Lim Didakwa Meminta Suapan Daripada Zarul Ahmad Sebanyak 10% Daripada Keuntungan Diperoleh Syarikat Itu Sebagai Penghargaan Mendapatkan Projek Tersebut Dan Dituduh Melakukan Perbuatan Itu Berhampiran The Garden Hotels Lingkaran Shedputra Mid Valley City Di Kuala Lumpur Pada Mac 2011 Lim Juga Berdepan Dua Pertuduhan Menyebabkan Dua Lot Tanah Bernilai RM 208 Perpuluhan 8 juta Ringgit Milik Kerajaan Pulau Pinang Dilupuskan Kepada Dua Syarikat Yang Didakwa Mempunyai Kaitan Dengan Projek Terowong Dasar Laut Itu Hari ini Limba Yang telah Pun Disiasat Berkaitan Dengan Coklat RM 2 Juta Ringgit RM Harim 2 Juta Ringgit Itu Dipanggil Coklat Itulah Yang menakjubkan Ada Pula Harim 2 Juta Ringgit Dipanggil Coklat Oke Baiklah Sebelum Anda Meninggalkan Channel Ini Mohon Bantu Saya Tolong Tekan Butang Subscribe Dan Terima Terima